Terima kasih. Saya gak janji ibu. Tapi ibu udah suruh bibi untuk masak. Buat kita dinner malam ini, ibu pengen melayakan syukuran kecil-kecilan lah untuk program hamilnya Selin dan juga Dindar. Oke. Saya akan usahakan ibu. Sebelum makan malam saya udah pulang sama saya. Bener ya ibu, tunggu lah. Iya. Saya dulu. Bener ya ibu? Iya. Kamu masih marahan sama Dindar, mas? Ya masih susah buat... buat ngelembekin hatinya Dindar. Ya aku berusaha sih. Susahnya tuh karena Dindar gak mau dengerin penjelasan dari aku. Jadi... itulah. Iya. Aku udah coba buat ngobrol juga sih sama Dindar. Semoga itu sedikit membantu ya. Iya, Dindar. Aku jadi gak enak sama kamu. Aku minta maaf kalau ngerepotin ya, Dindar. Gak apa-apa, mas. Sak. Dindar tuh orangnya baik. Jadi seharusnya diperlakukan dengan baik juga. Iya, Vin. Makasih. Gua doain mudah-mudahan hubungan lo sama Dindar baik ya. Jadi... Jadi gak perlu marah-marah ke gua lagi dan ngebahas soal hubungan lo sama Arin terus. Iya, Vin. Sorry. Gua janji gak akan kulang lagi. Sorry. Iya. Mudah-mudahan. Kita pergi, saya. Eh, ayo. Kita duluan ya. Duluan ya, mas. Pak, ini pesanannya. Maaf, Pak. Maaf. Di-cancel aja. Gak jadi. Sorry ya. Terus dibantuin. Terus balik deh. Wah. Om. Besok, Abian, ada pentas seni lho. Oh iya? Pentas seni? Iya. Acaranya apa aja kalau pentas seni? Besok ada pentas seni kostum sama Mama Arin bikinin Abian kostum yang buat Abian. Seperti Dino. Wah. Gede dong kayak Dino. Abian. Iya. Sejak kapan Abian manggil auntie Arin jadi Mama Arin? Kata momi Riri kan Abian punya dua momi. Berarti auntie Arin jadi Mama Arin. Nah, ini sekarang kan kuenya sudah dapat, ya kan? Kartu juga sudah dapat. Kalau gitu ini kue, saya sendiri yang akan mengantarkannya ke rumah Anjani. Siap. Semangat ya kusuma ya. Hati-hati juga kuenya jangan sampai hancur. Dan pastikan wajah kamu itu terlihat tulus ikhlas sewaktu memberi kue ini ke Anjani. Saya jamin Anjani itu akan senang dan suka sama kue ini. Semoga ya nih. Ya sudah, kalau gitu sekarang saya jalan. Oke. Ayo ya. Iya, silahkan kus. Oke. Semangat. Semangat. Oke. Apa sih, Papa? Coba cantik deh ya. Iya, emang udah cantik. Kenapa sih, Pak? Gak apa-apaan sih. Bantuin kusuma segala. Gak ada kerjaan apa? Iya, Papa cemburu ya. Papa mau kasih kue juga ke Anjani. Iya. Siapa yang cemburu? Oh jangan ngacot deh, Ma. Ya. Udah deh. Bendingan sekarang pergi. Ayo. Ih, mengalihkan pembicaraan. Mau cair apa aja gue tapi ya. Ayo cepetan. Galak ya. Papa tunggu dong. Ih, gimana sih? Kenapa kamu bawa kusuma? Maafin saya ya, Sal. Saya sadar. Saya udah banyak salah sama kamu. Saya terlalu sibuk sama pekerjaan saya. Sampai saya gak ada waktu buat kamu. Tapi saya seperti itu. Itu semua demu bisa di depan kita, Sal. Sebagai tanda permintaan maaf saya, saya punya hadiah kecil buat kamu. Aku sampai nangis, Finn. Bahkan sebagian part yang peran utamanya, didonorin matanya, terus akhirnya dia bisa ngeliat lagi. Itu bagus banget sih. Menurut aku itu campur aduk kerasanya. Iya, iya. Aku liat kok, sayang. Aku liat banget kamu nangis. Dan aku juga hampir loh. Hampir dikit lagi tuh. Udah netesin air mata. Sayang. Kamu kalau punya rekomendasi film yang bagus kayak tadi lagi, bilang aja sama aku. Aku temenin kamu nonton. Dan, apa ya? Aku mau ngomong soal mama. Kayaknya mama masih kesel ya. Karena Abian marah sama mama. Kamu tau kan kalau mama marah tuh dampaknya bisa kemana-mana. Pertama ke papa dulu, abis ke papa ke aku. Bisa nyambung gitu ya? Bisa nyambung gitu. Gimana ya? Bicara ngakasinnya. Gini, Finn. Aku udah janji sama Abian mau bikinin dia kosong. Gimana kalau aku ajakin mama aja sekalian? Abian pasti senang. Mama juga pasti bakal senang. Iya, iya. Aku setuju, sayang. Setuju banget. Mungkin aja dengan kayak gini mama jadi gak kesel lagi sama Abian. Dan Abian gak marah lagi sama mama. Aku seneng banget Ariana masih memikirkan mama. Meskipun sering dibuat sakit hati sama mama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan aku sama Galvin. Aku gak mau pernikahanku gagal lagi. Terus gimana? Terus yang endingnya itu sih pecah sih menurut aku. Kenapa? Kamu gak suka ya sama kalau? Suka? Suka banget, makasih ya. Seharusnya saya yang berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menandung keputusan yang sangat besar. Saya yakin. Keputusan kamu untuk melakukan program hamil itu bukan keputusan yang mudah. Kamu itu berharga banget buat aku. Gak ada hadiah yang lebih baik dan lebih berarti buat aku. Selain kamu. Maafin aku, Dente. Maafin aku. Ya, makasih ya, Bi. Makasih, Bi. Ibu. Ibu. Saka, kamu udah pulang? Iya. Tumpen, Bu. Ini Ibu lagi suruh bibik masak yang agak banyak karena Ibu ingin merayakan tas yukuran kecil-kecilan. Buat? Rencana program hamilnya Dinda dan juga Selim. Sampai jumpa di video selanjutnya.